Halo siswa kelas 12 SMA Frater Don Bosco Banjarmasin Berjumpa kembali dalam pelajaran sejarah peminatan Pada video ini kita akan membahas materi Akhir Perang Dingin serta dampaknya Untuk pembahasannya mari kita lanjutkan Berakhirnya Perang Dingin ditandai dengan Disintegrasi Negara Uni Soviet Disintegrasi Negara Uni Soviet dipicu Permasalahan ekonomi yang melanda Uni Soviet Sejak tahun 1970-an Permasalahan muncul karena ketidakpuasan Kelas menengah dan kelompok elit pemerintahan Korupsi di kalangan partai Dana anggaran belanja yang defisit Serta ketertinggalan teknologi dan peralatan industri Yang mengakibatkan kapasitas produksi makin menurun Kondisi politik dan ekonomi yang semakin memburuk mendorong pemimpin Uni Soviet Mikael Gorbachev melakukan pembaharuan Mikael Gorbachev menempuh langkah reformasi yaitu Perestroika dan Glasnot Perestroika merupakan penataan kembali yang sudah rusak Sedangkan Glasnot merupakan demokrasi melalui keterbukaan politik Pada masa pemerintahannya Mikael Gorbachev menerapkan kebijakan Keterbukaan dan demokratisasi dalam kehidupan masyarakat Uni Soviet Kebijakan Mikael Gorbachev turut mempengaruhi kondisi politik di Jerman Tahun 1989 Tembok Berlin yang membatasi wilayah Jerman Barat dan Jerman Timur dirobohkan Runtuhnya tembok Berlin menjadi penanda bersatunya rakyat Jerman Kebijakan Mikael Gorbachev juga mengakibatkan munculnya Keinginan negara-negara satelit Uni Soviet memperbebaskan diri dari kekuasaan Uni Soviet Satu demi satu wilayah Eropa di bawah kekuasaan Uni Soviet melepaskan diri Akibatnya Uni Soviet mengalami disintegrasi pada tahun 1991 Dengan demikian Runtuhnya kekuatan Uni Soviet di Eropa Timur Menandai berakhirnya Perang Dingin Dampak Perang Dingin dapat kita lihat dalam politik global Kemudian ekonomi global dan terhadap negara Indonesia Untuk pembahasannya mari kita lanjutkan Dampak Perang Dingin terhadap politik global Keterlibatan negara adik kuasa dalam Perang Kemerdekaan Negara Berkembang Dibujudkan dengan memberikan bantuan senjata dan dana Bantuan yang diberikan bertujuan mengalahkan lawan politik Yang pada umumnya lawan dari salah satu negara adik kuasa Upaya tersebut terlihat dalam peristiwa Perang Saudara Yang terjadi di Vietnam, di Korea, di Tiongkok maupun di Jerman Kasus pemisahan yang paling nampak adalah Pembagian Tembok Berlin di Jerman Tembok Berlin dibangun untuk membagi Jerman menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur Jerman Barat dan Jerman Timur menjadi dua wilayah yang berbeda Secara ideologi dan sistem pemerintahan Tembok Berlin sengaja dibangun oleh Uni Soviet Untuk mencegah warga Berlin melarikan diri ke Berlin Barat Tembok Berlin tidak hanya membelah Jerman menjadi dua Tetapi juga membagi Eropa menjadi dua blok Yaitu Blok Barat dan Blok Timur Kemudian dampak Perang Dingin terhadap ekonomi global Dalam Perang Dingin, bidang ekonomi dapat kita lihat di Eropa Khususnya pembagian Jerman menjadi dua wilayah Yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur Pembagian wilayah Jerman tersebut tidak hanya berdampak secara politis Tetapi juga secara ekonomi Jerman Barat yang berhaluan liberalis dan kapitalis Lebih maju daripada Jerman Timur yang berhaluan sosialis dan komunis Kedua negara tersebut tidak saling bekerja sama Karena memiliki perbedaan pandangan politik Pada masa Perang Dingin, negara yang berpihak ke Amerika Serikat Umumnya memiliki kehidupan ekonomi yang lebih baik dibandingkan negara yang menjadi satelit pengikut Uni Soviet Berikutnya dampak Perang Dingin terhadap Indonesia dapat kita lihat dalam bidang politik maupun bidang ekonomi Dalam bidang politik, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menjadi ajang Perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa Perang Dingin Dalam usahanya memperoleh pengaruh di Indonesia Amerika Serikat melibatkan diri dalam perjanjian Renville Dan menjadi pihak penengah dalam konflik Indonesia dan Belanda Bahkan Amerika Serikat pun menjadi fasilitator perundingan antara Indonesia dan Belanda Dengan menyediakan fasilitas berupa kapal perang Renville Berikutnya menghadapi kekuatan tersebut, Uni Soviet ternyata tidak diam Dalam mengenanamkan pengaruhnya di Indonesia, Uni Soviet sering berada di belakang usaha pemberontakan Yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara komunis Salah satu contohnya adalah pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 Yang dipimpin oleh musuh Pada saat itu, Uni Soviet turut mendukung kegiatan tersebut Menghadapi dua kekuatan besar, Indonesia berusaha bersikap netral Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Bangsa Indonesia harus aktif dalam perdamaian dunia Yaitu dengan jalan menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif dalam pergaulan internasional Sedangkan dalam bidang ekonomi Dapat kita lihat dampak perang dingin bagi Indonesia dalam bidang ekonomi Di sini, era tahun 1959 hingga 1965 Ekonomi Indonesia pada dasarnya berhaluan sosialisme Hal tersebut karena Di era tersebut, Presiden Soekarno berupaya membawa nama Indonesia dikenal di dunia internasional Dengan menerapkan politik mercusuar Politik mercusuar yang dicanangkan Soekarno memerlukan dana besar Oleh karena itu, Presiden Soekarno menjalin hubungan dengan Uni Soviet dan Tiongkok Guna mendapatkan bantuan dana dengan syarat yang mudah Langkah tersebut dilakukan untuk membiayai pembangunan yang megah Akan tetapi, pembangunan besar-besaran tersebut kemudian menyebabkan kekacauan ekonomi Dan memperkeruh keadaan politik di Indonesia Dapat disimpulkan bahwa pada periode 1959 hingga 1965 Pemerintah Indonesia menggunakan sosialisme sebagai landasan kinerja pemerintahan dan dasar kehidupan ekonomi serta politik Indonesia Ada pun peran aktif Indonesia pada masa perang dingin yaitu Indonesia sebagai perintis gerakan non-blok Kemudian, Indonesia terlibat aktif dalam kegiatan ASEAN Kemudian, Indonesia terlibat aktif kerjasama kawasan utara-selatan Dan Indonesia aktif dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina Untuk pembahasannya, mari kita lanjutkan Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia mempunyai peran penting dalam gerakan non-blok Salah satu peran tersebut ditunjukkan Indonesia dengan menjadi negara pemprakarsa berdirinya gerakan non-blok Dampak perang dingin yang meresahkan berbagai negara di dunia Mendorong 29 pemimpin negara Asia Afrika mengadakan pertemuan di Bandung pada tahun 1955 Pertemuan tersebut dikenal dengan Konferensi Asia Afrika atau Konferensi Bandung Dalam konferensi tersebut dihasilkan Dasa Sila Bandung dan Semangat Bandung Dasa Sila dan Semangat Bandung itulah yang menjadi landasan pemikiran para peserta Konferensi Asia Afrika Untuk bergabung dalam suatu ikatan bernama gerakan non-blok Selanjutnya, pembentukan gerakan non-blok dicanangkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Yang diselenggarakan di Biogert, Yugoslavia pada tahun 1961 Indonesia pun berkontribusi sebagai salah satu negara pengundang dalam Konferensi Tingkat Tinggi 1 gerakan non-blok di Yugoslavia tersebut Tujuan utama gerakan non-blok adalah menghindari persaingan antara blok barat dan blok timur Ada pun asas dari gerakan non-blok yaitu Gerakan non-blok bukan suatu blok tersendiri dan tidak tergabung dalam blok yang saling bertentangan Gerakan non-blok merupakan wadah perjuangan negara yang sedang berkembang yang gerakannya tidak fasif Dan asas ketiga, gerakan non-blok mendorong perjuangan dekolonialisasi di semua tempat Memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme, apartheid, dan jionisme Asas gerakan non-blok tersebut sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif Indonesia berkeyakinan bahwa perdamaian dunia hanya tercapai apabila tidak mendukung fakta militer atau aliansi militer manapun Berikutnya adalah Indonesia sebagai pendiri ASEAN ASEAN merupakan sebuah organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand Pembentukan ASEAN didorong oleh kesamaan latar belakang kehidupan negara di Asia Tenggara Ada pun kesamaan tersebut dapat kita lihat Kesamaan budaya, bahasa, adat istiadat, tatakrama, dan pola kehidupan Kesamaan nasib segera sebagai negara bekas jajahan bangsa asing ASEAN memiliki tujuan antara lain mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan negara di Asia Tenggara Kemudian tujuan berikutnya meningkatkan stabilitas keamanan regional dan mematuhi prinsip piagam PBB Kemudian meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, politik, administrasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi Kemudian tujuan berikutnya saling membantu dalam kegiatan pelatihan dan penelitian Bidang pendidikan, profesi, teknik, serta administrasi Bekerjasama dalam bidang pertanian, industri, perluasan perdagangan, transportasi, dan komunikasi Kemudian mengadakan pembahasan bersama mengenai masalah yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan kawasan Asia pada umumnya Peran aktif Indonesia dapat kita lihat pula dalam kerjasama kawasan utara-selatan Kawasan utara merupakan kelompok negara industri maju yang memiliki teknologi canggih Serta produksi industri yang selalu meningkat Meskipun demikian, kawasan utara tidak memiliki kekayaan alam yang cukup Kekurangan tersebut dapat diatasi dengan penguasaan teknologi Ada pun kawasan utara terdiri atas negara di belahan bumi bagian utara Seperti Kanada, Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Jerman Barat, Italia, dan Jepang Sedangkan kawasan selatan merupakan negara yang sedang berkembang atau negara miskin Secara ekonomis, kawasan selatan memiliki ekonomi dan penguasaan teknologi yang lemah Namun, kawasan selatan memiliki sumber daya alam melimpah Kawasan selatan meliputi negara yang terletak di belahan bumi bagian selatan Seperti kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin Pada tahun 1975, di sini terjadi dialog utara dan selatan dimulai Dimulai sejak Konferensi Kerjasama Ekonomi Internasional Kemudian, Indonesia berupaya menghidupkan kembali dialog kawasan utara-selatan Berdasarkan saling ketergantungan yang setara, kesamaan kepentingan, dan manfaat serta tanggung jawab bersama Sedangkan, peran aktif Indonesia yang berikutnya yaitu Indonesia terlibat aktif dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina Indonesia selalu memberikan dukungan kemerdekaan kepada Palestina Bahkan, dukungan itu pun masih selalu diberikan sampai sekarang Terima kasih telah belajar bersama dalam video ini Sampai jumpa kembali pada video berikutnya Tetap semangat dan salam sehat selalu